Ketua Badan Narkotika Kabupaten Kampar Yang disampaikan pada bulan Juli tahun 2018, Satuan Narkotika Polres Kampar bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 20 kasus dengan rincian tersangka sebanyak 26 orang yang terlibat peredaran narkotika jenis sabu, sedangkan dua orang terkait peredaran narkotika jenis daun ganja kering. Di 2018 ini kita berhasil mengungkap kasus sebanyak 20 kasus, itu terdiri dari Jajaran Polres Kampar 5 kasus, kemudian Satuan Resnarkoba 15 kasus dengan jumlah tersangka seluruhnya 28 orang. Dan itu terdiri kasusnya 2 kasus ganja dan 18 kasus judukan narkotik jenis sabu. Dari 20 kasus narkotika yang berhasil diungkap, 18 kasus diantaranya merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dan dua kasus lainnya merupakan kasus penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering. Dari data yang ada pada bulan Juli tahun 2018 ini sendiri, Polsek yang berhasil mengungkap kasus narkotika hanya 3 Polsek dari 12 Polsek yang ada di Jajaran Polres Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.